Oke teman-teman kita kembali ke pertanyaan selanjutnya ya Kak gimana cara menjawab ada pertanyaan lagi enggak? Kenapa itu ditanyakan? Oke ini menarik nih soal interview lagi ya Jadi kalau ada yang tanya, Kak kenapa sih ada pertanyaan ada lagi yang ditanyakan? Kenapa itu ditanyakan? Jadi ada dua ya teman-teman Kenapa ada pertanyaan tersebut tujuannya itu untuk apa sih? Yang pertama itu menunjukkan bahwa teman-teman itu nyimak enggak sih dari tadi interview? Interview dengan HR, interview dengan user gitu ya Atau calon pimpinan gitu Teman-teman itu nyimak enggak sih? Itu yang pertama Yang kedua adalah ini menunjukkan seberapa tertarik teman-teman dengan posisi yang dilamar Intinya itu dua ini, mungkin kalau ada fungsi-fungsi yang lain atau ada tujuan-tujuan yang lain Kenapa diberikan pertanyaan? Ada pertanyaan lagi enggak? Mungkin teman-teman bisa infoin ke aku gitu ya Tapi tujuan utamanya itu dua ini Untuk mengetahui teman-teman itu benar-benar menyimak terkait dengan interview yang baru saja berjalan Yang kedua adalah seberapa tertarik nih teman-teman dengan posisi yang dilamar Nah, gimana nih cara ngeresponnya gitu Teman-teman juga harus ikut dua hal Interview itu kan dengan HR juga dan dengan user juga Jadi untuk penjawab pertanyaan ini Baik dengan HR maupun dengan user itu cara ngejawabnya beda Mungkin teman-teman yang disini yang udah sering belajar atau mungkin menghadapi gitu ya Pasti paham, pertanyaan itu harusnya beda Tapi dua-duanya itu ada hal yang ada kesamaan Apa itu? Jangan menanyakan Ini ya salah satu dari banyak don'ts gitu ya yang gak boleh dilakukan Tapi aku akan highlight satu poinnya itu Jangan menanyakan hal yang sepertinya itu cuma kayak Ya yang penting gue tanya deh Yang penting aku tanya daripada enggak Jangan kayak gitu Karena apa? Kalau akhirnya seperti itu nanti kualitas teman-teman langsung turun Udah langsung kayak Wah ini enggak deh Kayak gitu Sehingga don'ts yang pertama adalah Jangan menanyakan pertanyaan yang teman-teman bisa cari di internet Pertanyaan-pertanyaan general Pertanyaan-pertanyaan yang Yaelah gitu Kamu niat kerja disini gak? Masa kayak gitu aja gak tau Kayak gitu Contoh Bu atau pak Mohon info terkait dengan job deskripsi sebagai seorang sekretaris apa ya? Kok kayak gitu sih Kan itu kan ibaratnya Kalau misalkan aku ditanya kayak gitu Lah kamu daftar jadi sekretaris Masa gak tau itu apa Terus ngapain kamu datang kesini? Ya ibaratnya kan kayak gitu ya teman-teman Oke Jadi Menjawab pertanyaan Ada yang ditanyakan lagi gak? Ke HR dan ke user Itu jawabannya beda Tapi ada Satu dari sekian banyak teman-teman bisa browsing Hal-hal yang Atau pertanyaan yang gak boleh ditanyakan Yaelah itu yang sifatnya general Yang teman-teman bisa browsing dengan mudahnya Nah kembali ke pertanyaan Gimana caranya ya Ngejawab pertanyaan itu? Kalau misalkan interview ini adalah interview HR Maka teman-teman boleh menanyakan Hal-hal yang berhubungan dengan Suatu budaya yang ada di perusahaan Ataupun yang hubungannya dengan Ya perangkaian proses rekrutmen ini Atau yang tadi hubungannya dengan HR ya Human Resource Jadi boleh tanya soal Orang Budaya orang Maupun peran HR Dalam peningkatan kemampuan orang Contohnya simpelnya gini deh Misalkan teman-teman mau nanya Seperti Pak mohon informasi terkait dengan Budaya kerja di IK sehari-hari Seperti apa sih? Gitu misalkan Atau misalkan teman-teman tanya Pak Adakah program dari Departemen HR terkait dengan pelatihan-pelatihan Maupun apapun itu Keluar Ataupun mungkin in-house training Guna meningkatkan kapabilitas dari Masing-masing karyawan Untuk posisi yang saya lamar Kira-kira ada training-training yang nanti sifatnya berkelanjutan Gak ya Pak atau Bu Mungkin bisa diinfokan Atau mungkin teman-teman selain pertanyaan itu juga menanyakan Baik Ibu setelah proses Terima kasih atas kesempatan Interview kali ini Ini mohon informasi terkait dengan Untuk tahap selanjutnya apa ya Gitu Jadi Hal-hal yang sifat Gini HR itu adalah orang yang sangat paham terkait dengan perusahaan Karena Dia tuh juga akhirnya jadi jembatan antara perusahaan dan kandidat gitu kan Dan dia tuh Boleh kok teman-teman menanyakan yang hubungi sama human dan resource gitu Human tuh bener-bener kayak kebiasaan human dalam satu company Resource tuh ya Resource yang dimiliki atau yang dikembangkan oleh HR Agar apa Karyawan itu kan aset Gimana meningkatkan kemampuan aset ya Gitu Adakah training-training Gitu Atau misalkan teman-teman bisa nanya Apa ya ekspektasi dari HR terkait dengan saya yang nantinya misal mengisi posisi tersebut Gitu Yang hubungannya dengan misalkan penyesuaian diri dengan bergaya kerja Gitu Adakah evaluasi dari HR seperti apa ya Atau ekspektasi dari HR seperti apa ya Sehingga nanti saya akan sesuai dengan posisi tersebut Gitu Jadi ini Teman-teman bisa mainkan ini Gambaran saja terkait dengan interview yang ditanyakan apakah ada pertanyaan lagi enggak Kalau ditanya sama HR Nah sekarang kalau yang pertanyaan yang kalau ditanya oleh si user Oke ingat ya user itu calon pimpinan Suatu posisi pasti memiliki suatu tugas dan tanggung jawab Pasti ada target Mau posisi apapun Teman-teman bekerja di perusahaan yang bergerak di Ya barang Jasa Informasi gitu ya Dalam tanda kutip itu kan pasti Ngejual produk ya disana ya gitu ya Mau posisinya teman-teman itu Bukan jualan Tapi ada suatu proses yang Akhirnya kesana Karena garis depannya ke arah sana Sehingga kalau kita ngomong sama user Kita lebih ke halal yang sifatnya Teknis Yang sifatnya fungsi dari jabatan yang diisi Misalkan ada pertanyaan lagi enggak gitu Teman-teman bisa menanyakan Tadi coba dirangkai tuh dari interview-interview di depan gitu ya Mungkin ada yang bisa ditanyakan Kalau misalkan enggak ada teman-teman boleh menanyakan hal seperti ini Pak mungkin bisa sedikit digambarkan pak Terkait dengan contoh proyek Yang di Atau contoh proyek yang diisi atau dilakukan oleh Di departemen kita Di posisi kita yang mungkin itu adalah suatu proyek besar Yang sifatnya itu Tahunan Atau mungkin berapa kali setahun Dan itu tuh merupakan Momen hektik Momen puncak Saya ingin tahu pernah ada proyek seperti apa Misalkan itu hubungan sama proyek Tapi kalau memang itu Bukan hubungan sama proyek Ada posisi-posisi yang support gitu ya Mungkin teman-teman bisa menanyakan hal yang sama Terkait dengan fungsi tersebut Baik pak Saya mohon informasi terkait dengan Misalkan gini Saya tahu bahwa Menjadi seorang Staff admin gitu ya Atau misalkan menjadi staff finance gitu Itu adalah seperti ini pak Namun apakah ada hal-hal khusus ya pak Yang Itu ada di posisi tersebut Hanya di perusahaan ini Misalkan Ada suatu fungsi-fungsi tertentu Yang cuma ada di sini gitu Tapi di perusahaan lain gak ada Atau mungkin Teman-teman bisa nanya seperti ini Baik pak Karena posisi ini Itu sangat Krusial Atau posisi ini sangat penting Mohon informasi Terkait dengan Kita itu Paling banyak Interaksi dengan pihak mana saja ya pak ya Mungkin sedikit gambaran Terkait dengan hubungan antar departemen pak Kita sekarang ada di Departemen operasional Nah Yang saya masih belum paham Nanti paling sering tuh Kita berhubungan dengan Departemen apa saja Dan hubungannya tuh Paling seperti apa Jadi hubungan antar fungsi Jadi teman-teman boleh menanyakan fungsi Teman-teman boleh menanyakan hubungan terkait antar fungsi Atau misalkan Kalau teman-teman udah gak sengaja nih Maaf nih Karena kan beberapa First G2 ada yang keceplosan Terkait dengan Pak mohon maaf Tugas dan tanggung jawab saya Sebagai seorang Staff finance apa ya Misalnya keceplosan gitu Atau sebagai seorang sales apa ya Keceplosan seperti itu gitu kan Teman-teman boleh langsung Reflek Reflek Mengoreksi Kalau misalkan HRnya udah Atau eh maaf Usernya udah terlanjur bilang Lah emang kamu jadi sales gak tau gimana gitu kan Udah-udah terlanjur kayak gitu nih Karena keceplosan Mungkin teman-teman terlalu enjoy gitu kan Maka langsung koreksi caranya adalah tadi Membandingkan dengan Baik pak saya menanyakan hal tersebut Bukan karena saya Tidak tau terkait dengan Tugas dan tanggung jawab seorang sales Mungkin adakah seperti ini pak Hal-hal yang itu merupakan Ciri khas dari sales di perusahaan kita gitu Jadi mungkin kompetitor-kompetitor kita Tidak melakukan proses penjualan Seperti itu Tapi kita ada loh Hal-hal yang kita lakukan seperti itu Yang mungkin ada Ya beberapa contoh pak yang bisa Infokan seperti itu Nantinya kalau misalkan saya diterima Saya akan Coba tuh pelajari itu Karena itu merupakan Key of accomplishment Apa ya bahasa Indonesia ya Itu kunci Ya kunci Kesuksesan saya nanti ada di posisi itu gitu Jadi itu tuh bisa dipelajarin gitu Jadi kalau aku simpulin ya Teman-teman pelajari dulu Terkait dengan Menjawab pertanyaan Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau ditanya sama HR Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau ditanya sama user Oke Udah tuh Setelah itu latihan Udah itu aja Kuncinya cuma itu Balik lagi ke awal video Karena tujuan dari ditanyakan Ada pertanyaan lagi atau tidak Hanya ada dua Teman-teman menyimak dan menikmati Rangkaian interview tersebut atau tidak Oke Yang kedua adalah Untuk melihat Seberapa tertarik Sesungguhnya teman-teman Terhadap posisi yang Sedang dilamar Paling sementara itu Itu aja dari aku Kalau ada pertanyaan silahkan Boleh ditanyakan Lewat kolom komentar Maupun melalui whatsapp Oke thank you